Untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 di kota Tarakan pasca Idul Fitri, kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 2 Tarakan bersama dengan TNI dan Polri serta KSOP Tarakan hingga saat ini melangsungkan pemeriksaan acak antigen bagi penumpang yang tiba di pelabuhan resmi kota Tarakan. KKP bersama dengan TNI Polri juga akan melakukan pengawasan di beberapa titik pelabuhan, salah satunya pelabuhan Malundung. Kepala kantor KKP Tarakan Ah Hidayat mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menjaga semua titik masuk di Tarakan dan juga memastikan kelengkapan surat bebas COVID-19 penumpang yang akan dilakukan secara ketat. Bahkan dikatakan Hidayat, jika ada penumpang yang tidak dilengkapi surat COVID-19 yang merupakan penumpang kapal Pelni, maka akan dilakukan pemeriksaan langsung di tempat. Ya sudah kemungkinan besar, kemungkinan kecil yang tidak melalui pemeriksaan itu kan sangat sedikit. Saya kira tidak ada yang tidak melalui pemeriksaan. Jadi untuk memastikan masa perlaku surat itu saja? Ya. Untuk di pelabuhan Malundung, itu sudah ada juga? Ya, ini tadi dikauditasikan dengan Pak Kapolai juga, dengan Pak Sopi, dengan Pak Sopi, dengan Pak Sopi juga untuk pengawasan penumpang yang melalui Pelni. Tapi sepertinya ini kan masih juga menunggu penumpang datang. Oh iya, kalau yang merangkat? Ya, merangkat. Berangkat dilakukan pemeriksaan, nanti kan, genus, maupun wisi harga. Berarti ada pemeriksaan acak juga nanti, Pak, bagi penumpang untuk Pelni? Kalau untuk yang datang kita lakukan pemeriksaan, yang tidak bawa surat ya kita akan meminta di tempat. Yang datangnya kayak pesawat nih, Pak? Ya, sama dengan pesawat. Tui Muhammad melaporkan.